Di subtopik ke-6 ini kita akan membahas tentang inflation dan interest rate Jadi, rate yang kita bahas sebelum-sebelumnya Yield ataupun interest rate Kemudian yield to maturity Nah, sebenarnya itu belum mempertimbangkan efek dari inflasi Sebenarnya itu baru membahas tentang nominal interest rate Jadi, kita akan membahas efek dari inflasinya disini Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang dimasuk dengan real rates dengan nominal rates disini Jadi, perbedaannya kalau real rates itu adalah rates yang sudah di-just dengan efek inflasi Jadi, real rates ini benar-benar memperlihatkan purchasing power rates tersebut Nah, kalau nominal rate of interest Dia adalah rate yang di-quote disini Jadi, belum mempertimbangkan efek dari inflasi Yang dilihat hanya perubahan dari nominal dollar yang dihasilkan disini Nah, itu ya bedanya kalau real rates sudah mempertimbangkan inflasi Kalau nominal rates itu belum mempertimbangkan inflasi Hanya berdasarkan nominal dollar yang berubah yang kita dapatkan Nah, disini Akan lebih mudah kalau dengan contoh ya Misalnya nih Ada peningkatan harga 5% per tahun Nah, berarti kan inflasinya itu adalah 5% disini Nah, lalu ada instrumen investasi yang tersedia Dia itu nilainya 115,5 dalam setahun Biayanya atau nilai yang harus kita investasikan saat ini adalah 100 dollar Nah, berarti kan 100 dollar saat ini setahun yang akan datang berubah menjadi 115,5 Berarti return kita atau yield kita berapa? Investmentnya punya 15,5% rate of return disini Nah, 15,5% return ini sebenarnya belum mempertimbangkan efek inflasi Baru disebut dengan nominal return Terus gimana efek dari inflasinya? Nih, misalnya nih Pizza harganya 5 dollar Di tahun ini, di saat ini Nah, dengan 100 dollar yang kita miliki Kita bisa beli 20 pizza Nah, setelah 1 tahun yang akan datang Kan kita punya 115,5 dollar Nah, ternyata 115,5 dollar ini Hanya mampu membeli 22 pizza Karena harga pizza sudah berubah kan Dari yang tadinya 5 dollar Karena efek inflasi menjadi 5,25 dollar Nih, kita hanya mampu membeli 22 pizza Nah, berarti Kalau tadi kita nominal returnnya ada 15% Ternyata daya beli kita hanya meningkat 10% Bukan 15,5% Dapat dari mana 10%? Kita lihat nih Tadinya yang kita bisa beli Yang kita hanya mampu beli 20 pizza dengan 100 dollar Sekarang mampu beli 22 pizza dengan 115,5 Jadi, daya belinya meningkat 2 pizza ya 2 dibagi 20 pizza 10% Jadi, real rate-nya 10% Nominal rate-nya adalah 15,5% disini Nah, real dollar value dari investment kita adalah 115,5 dibagi 1,05 Ini 1 plus inflasinya 1 plus 5% Sama dengan 110 dollar disini ya Jadi, real return kita adalah 10% Bisa dicari seperti ini Atau bisa juga dicari dengan Kita melihat daya beli kita naik berapa persen Nah, lebih mudah mungkin dengan cara yang seperti ini ya Jadi, itu ada perbedaan real rate dengan nominal rate Nah, disini Fisher Effect itu membahas tuh tentang real rate hubungannya dengan nominal rate disini Nah, ya Dia men-define relationship hubungan antara real rate dengan nominal rate juga dengan inflation Menghasilkan memulsa atau formula ini 1 plus R besar R besar adalah nominal rate Sama dengan 1 plus R kecil R kecil ini adalah real rate Kali 1 plus H Ini adalah expected inflation rate Nah, disini Kita bisa memperkirakan Secara aproksimasi ya Jadi, nominal rate itu sama dengan real rate ditambah dengan inflation rate Tapi, ini kalau Terkadang Ini juga aproksimasi ini akan berbeda nilai dengan real rate sebenarnya Contoh ya Di 7.5 disini Ketika Ketika kita menginginkan 10% real return Dengan inflasi 8% Berapa nominal rate-nya Kalau pakai visor effect Seperti ini ya Jadi, yang ditanyakan adalah R besar ini Jadi, R besar sama dengan 1 plus R 1 plus real rate-nya 1 plus 10% Dikali 1 plus inflation rate-nya 1 plus 8% Dikulangin 1 Dari yang disini ya Sama dengan 18,8% Kalau kita pakai approximation Ternyata R-nya itu adalah 18% Kan lumayan ya Bedanya ya Nah, ini perbedaannya lumayan tinggi Jadi, sebenarnya yang paling tepat adalah Menggunakan formula visor effect ini Dibanding menggunakan formula approximation ini Namanya juga Approximation ya Pasti ada perbedaannya Nah, lalu Sekarang Masuk ke subtopik terakhir Adalah apa saja sih faktor-faktor Yang mempengaruhi yield dari suatu bond Yield dari suatu obligasi Nah, sebelum kita rangkum Faktor-faktor yang mempengaruhi yield dari obligasi Kita harus tahu dulu Apa yang namanya Term Structure of Interest Rate Jadi, term structure disini Adalah hubungan antara Time to maturity dengan yield Nah, semuanya yang lain adalah Equal, jadi set risk paribus ya disini ya Jadi, hanya memperlihatkan hubungan antara Time to maturity dengan yield disini Nah, disini Kita tidak memperhitungkan Efek dari default risk, different coupon, dan lain sebagainya Nah, untuk term structure sendiri Dia akan menghasilkan Ada gambaran beberapa yield curve disini Nah, yield curve ini adalah Ini representasi secara grafis dari term structure Ada normal yield curve Ada inverted yield curve Ada ham yield curve Tapi yang paling sering itu adalah Si normal atau upward sloping yield curve disini Nah, kalau upward sloping Berarti slopnya positif ya Slopnya naik Berarti disini Long term yieldnya itu Akan lebih tinggi dibandingkan short term yieldnya Kalau downward sloping Berarti slopnya turun Slopnya negatif Berarti long term yieldnya akan lebih rendah Dibandingkan short term yieldnya Sementara ham yield curve ini Ratnya itu meningkat di awal Tapi kemudian turun Lalu akan naik lagi disini Disini Eh, sorry Disini meningkat di awal Tapi kemudian akan turun ya Akan turun saja disini Pada Pada rate yang Maturity-nya itu Lama, panjang Tapi yang paling sering itu Yang berlaku itu adalah Paling sering berlaku itu adalah Normal curve Normal yield curve Yang akan kita bahas adalah Normal dan inverted Nah, untuk yang Normal yield curve Atau upward sloping yield curve Nah, disini ya Ini adalah hubungan antara Time to maturity Dengan yieldnya Interest rate-nya Ini adalah nominal Interest rate-nya Nah, seperti yang kita ketahui kan Nominal interest rate terdiri dari Inflation dan real rate Nah, biasanya untuk real rate Dia akan Konstant ya Seperti ini Nah, lalu Inflasi ini Ada Inflasi ya Nah, diperkirakan Inflasi itu Akan naik Time to maturity Naik Berarti inflasi juga akan ikut Naik disini Nah, lalu disini ada Interest rate At least premium Jadi, kalau kita ingat ya Semakin Lama time to maturity Interest rate at least Itu kan akan semakin Meningkat ya Disini Makanya Semakin Tinggi time to maturity Interest rate risk-nya Akan semakin lebar Dibandingkan yang Di awal-awal ini Jadi Nominal interest rate itu Terdiri dari Interest rate risk premium Ada lagi Inflation Premium-nya Dan ada Real rate Disini Nah, untuk yang Downward slopping Slop-nya Negatif disini Jadi Time to maturity-nya itu Semakin panjang Time to maturity Interest rate-nya akan Semakin Turun Disini Nah, kenapa turun? Ternyata perkilaan Inflasi di masa depan Itu akan turun Disini Kan yang mau kita jagakan Sebenarnya Real rate kita nih Nah, jadi Nominal interest rate-nya Juga akan Ikut turun Nah, interest rate Risk premium Tetap sama ya Semakin Panjang time to maturity Interest rate risk premium Ini akan semakin lebar Dibandingkan dengan Yang di Awal Nah, jadi Kalau kita mau rangkum Apa aja sih Faktor-faktor Yang mempengaruhi Bond yield Disini Satu Ada Real rate of interest Jadi Kalau Real rate Semakin Tinggi Pasti nominal Bond yield-nya Akan semakin Tinggi Juga Kemudian Expected future Inflasi Premium Nah, ini kan Inflasi Itu kan Berubah Berubah kan Jadi kita Mau ada Kompensasi dari Adanya Inflasi di masa depan Yang akan Mempengaruhi Yield Yang ditirma oleh Investor Jadi Semakin Tinggi Inflasi Premium Expected future Inflasi Premium Semakin Yield yang Dilinginkan oleh Investor Disini Kemudian Ada Interest rate Risk premium Jadi Untuk Menanggung Risiko Adanya Perubahan Interest rate Kita Perlu Diberikan Premi Disini Perlu Diberikan Kompensasi Jadi Semakin Tinggi Interest rate Risknya Akan Semakin Tinggi Yield Yang Dilinginkan Oleh Investor Kemudian Yang Faktor Lainnya Yaitu Default Risk Premium Nah Jadi Si Bond Isuer Dia kan Punya Default Risk Yang berbeda Default Risk Itu apa sih Risiko Si Bond Isuernya Tidak Mampu Membayarkan Baik Interest Payment Maupun Par Value Nah Bond Isuer Yang Default Risk Tinggi Pastinya Akan Dihindari Oleh Investor Agar Menilai Investor Pasti Dia akan Memberikan Yield Yang Lebih Tinggi Jadi Semakin Tinggi Default Risk Premium Bond Yield Akan Semakin Tinggi Yang Diminta Oleh Investor Kemudian Taxability Premium Nah Seperti yang Kita bahas Di Municipal Bonds Kan Ada Bonds Kalau Municipal Bonds Dia tidak Dipajak Kupon Nah Disini Untuk Bonds Yang Masih Kena Pajak Kupon Nah Itu Pasti Dia Yield Yang Diminta Oleh Investor Akan Lebih Tinggi Dibandingkan Bonds Yang Udah Bebas Pajak Disini Nah Kemudian Yang Kenam Ada Liquidity Premium Nah Sebenarnya Liquidity Itu apa Liquidity Kan Memperlihatkan Ke Apa Ya Apakah Perdagangan Bonds Di Perusahaan Itu Liquid Atau Tidak Liquid Itu Terjadi Liquid Itu Seperti Apa Misalnya Kalau Ada Investor Yang Mau Jual Biasanya Akan Ada Investor Juga Yang Mau Beli Nah Itu Liquid Nah Kalau Nggak Liquid Misalnya Ada Investor Yang Mau Jual Tapi Transaksi Jual Belinya Jalan Jadi Belum Tentu Nanti Ada Investor Yang Mau Beli Nah Itu In Illiquid Nah Semakin Tidak Liquid Suatu Bonds Pasti Yield Yang Diminta Oleh Investor Akan Semakin Tinggi Untuk Mengkompensasi Mengkompensasi Bahwa Ketika Investor Mau Jual Kemungkinan Belum Tentu Pas Di Hari Itu Juga Ada Yang Mau Beli Jadi Ini Adalah Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Yield Dari Suatu Bonds Atau Suatu Obligasi Nah Sekarang Kita Masuk Ke Contoh Soal Nah Disini Berapa Harga Dari Bonds Dengan Par Value 1000 Dollar Kemudian Kupon Rate 6% Dibayarkan Semi Anual Kalau Bonds Yield 5% Dan Maturity 9 Tahun Nah Ini Pertama Kemudian Berapa Harganya Kalau Yield Turun Menjadi 7% Nah Pertama Ketiga Berapa Current Yield Dari Bonds Tersebut Jika Dengan YTM 7% Disini Kita Akan Jawab Menggunakan Excel Disini Nah Ini Problems Oke Yang pertanyaan Pertama Ini kan 1000 1000 Kemudian Ini Kuponnya Adalah 6% Disini Karena Dia Semi Anual Berarti Kita Hitung Semi Anual Kuponnya Itu 6% Bagi 2 Yaitu 3% Kemudian R Yang pertama Ditanyakan Di soal Itu Yield 5% Berarti 5% Terlebih Dahulu Ini 5% Untuk 5% Berarti Semi Annual Yield 5% Bagi 2 2,5% Kemudian Time To Maturity 9 Berarti Periode Atau Frekuensi Kupon Yang kita Terima Itu Ada 18 Kali Kita Hitung Present Value Interest Factor Annuity 1 Dikurangi 1 Dibagi 1 Plus R 1 Plus R Yang disini Dipangkat Dengan T Yaitu 18 Dibagi Dengan R 2,5% Lalu Present Value Interest Factor 1 Dibagi 1 Plus R 1 Plus 2,5% Pangkat 18 Disini Kupon Berarti Kupon Ada 3% Kali 1000 Disini Yaitu 30 Par Value 1000 Berarti Total Present Value Kupon Ini adalah 30 Dikali Dengan Present Value Interest Factor Annuity Present Value Dari Par Nya Adalah Present Value Interest Factor Dikalikan Dengan Par Nya Dapatlah Harganya Adalah 1071,77 1071,77 Nah Disini Terlihat Pasti Bonsi Itu Dijual Premium Disini Karena R Lebih rendah Dibandingkan Kupon Red Nah Kemudian Pertanyaan Selanjutnya Gimana Kalau Yieldnya Naik Menjadi 7% Nah Sekarang Kita Ganti Jadi 7% Nah Berubah Harganya Sekarang Menjadi 934,05 Disini Nah Terlihat Juga Bahwa Ketika Yieldnya Lebih tinggi Dibandingkan Kupon Pasti Dia Dijual Diskaun Diskaun Yaitu Harganya Kurang Dari Parnya Lalu Pertanyaan Selanjutnya Itu Adalah Berapa Current Yieldnya Dengan YTM 7% Nah Berarti Current Yield Current Yield Nah Itu Sama Dengan Kupon Dibagi Dengan Pricenya Pricenya Ketika YTM 7% Nah Ini adalah Current Yieldnya 3,21% Ini adalah Jawaban Untuk Komprehensif Problemnya Nah Ini ya Kalau bisa Mengerjakan Dengan Kalkuator Keuangan Ini tadi 1,071 Kita Cek ya Kalau 5% 1,071 Lalu Kemudian Kalau 7% Itu Adalah 9,34,05 Ini 9,34,05 Dan Current Yieldnya Oh iya Sorry ya Harusnya Current Yieldnya Itu adalah Annual Coupon Kalau tadi Kita pakai Yang masih Coupon Biasa Coupon Yang semi Annual Harusnya Ini adalah Coupon Yang disini Annual Coupon Yield Semuanya Dalam Tahunan Dibagi Dengan Current Price Yield 6,42% 6,42% Ini Kalau diselesaikan Genggak Kotor Keuangan Ini Kalau Diselesaikan Dengan Cara Manual Biasa Oke Itu Aja Materi Tentang Interest Red Dan Bonds Kalau Misalnya Masih Ada Yang Masih Tanyakan Boleh Jepri Saya Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh